setelah kita kemarin panen burung bambi secara langsung disini nah kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk kembali memanen burung murai batu ekor panjang nah uniknya disini si burung murai batu ini sebelumnya dia dititipin telur burung bambi dan menetas semua nah sekarang dia telurnya sendiri yang menetas 4 ekor ini akan kita panen sebelum kemudian nanti akan kita ganti dengan telur beranjangan javanica hanya disini kita punya kesempatan untuk diajak bereksperimen seperti apa sih burung murai batu ini kalau dijadikan burung bambuan dan ternyata berhasil ya sebuah pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan disini di tempatnya Om Maksun salah satu penangkar senior di kota Majalingka semoga ini bisa bermanfaat dan bisa ditularkan ke teman-teman semuanya bisa dijadikan referensi buat teman-teman semuanya halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB Channel nah kali ini kita masih di tempatnya Om Maksun di Gumilang ya Gumilang BF di Majalingka tepatnya di Raja Galuh gak jauh-jauh ini dari terminal Raja Galuh ya 50 meter kalau sebelumnya kita sudah diajak panen burung bambi nah sekarang kita mau ngapain ini Om panen murai nah kita akan panen burung murai sesuai janji kita ya ini murai ekor panjang ya standar ini standar oke kita langsung aja disini kita jelaskan lagi ini Om ini teman-teman mungkin yang belum ngikutin yang kemarin ini tempatnya memang ini ya ada apa diantara murai-murai ada berapa Om murai ini ini 30-an ya sama yang di luar juga 30-an 30 ya jadi disini diantara murai-murai disini ada burung ini oh beranjangan jawa beranjangan jawa terus ini poksai bambi bambi yang bakusan kita panen ada disini nah ini bisa kita lihat juga ini ada juga yang mudah hutan mutar ini bambi mudah hutan jadi disini bambinya antara mudah hutan sama yang tangkaran ini dibuat ke tes nah ini ada juga ini ya Om ya ini beranjangan jawa beranjangan javanica tapi dikadang kecil disini nah kita kali ini akan panen panen burung murai nah biar enak nih langsung aja kita cip nah ini Om ini jadi yang kemarin kita juga sempat dijelaskan nih tolong dijelaskan lagi nih Om ini pakai bekas ya caranya ya bekas bekas oli bekas oli bekas oli sesuai sesuai dengan saya yang biasa berkecimpung setiap harinya di bidang oli di bidang oli ya 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 gumilang motor itu kan oli mobil nah ini bekas Pertamina ini ya ini juga oli Pertamina sendiri ini dari ribah-libah ya ini dari ribah ini dari ribah tuh taruhnya 10 liter tuh kan anaknya 4 anaknya dia produk tanahnya 4 nah ini anaknya 4 ini anaknya 4 kembuk-kembuk 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 ini dari ini aja nih ya iya dari sini aja dari begini aja semua semua itu pakai gini semua yang murai jadi dari sini ya om dari sini segian ini ini pakai sarangnya pakai galon bekas oli yang 10 liter ini murai apa aja om yang ini ada murai medan sama yang di luar itu ada yang ekor panjang itu murai dari ya dari luar ini ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya ini konstruksi di teman walet 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 yang gak teman asalnya terlalu takabur ambisi takabur 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 ya takabur dulunya begitu dimasukin sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu walet masuk mencabuk saya ngomong aduh cepat sekali nih jalannya kaya saya bilang setengah bulan makanya jangan terlalu itulah namanya penangkar juga gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh terlalu takabur setengah bulan itu hilang hilang semua bahkan justru justru tempat saya yang di bengkel mobil yang gak disengaja-sengaja buat toilet itu dimasukin dimasukin jadi jangan terlalu ambisi ya betul terlalu ambisi sekali saya ya apalagi penangkar ya penangkar itu kalau udah jodoh belum tentu nelor iya belum tentu ngetes belum tentu hidup itu romantika penangkar penangkar bersabar dan jangan jangan takabur takabur itu pantangan sekali gak boleh takabur lah betul asalnya disini bisa sukses juga ini berapa kadang ini ngurainya suami sukses karena itu ya ya telaten juga ya laten harus latennya itu sabarlah faktor utama sabar 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 ini catatan-catatan ini catatan ini telur pertama gitu jadi biar tahu tanggal 23 bulan 5 seandainya nah itu 14 hari kita baru insyaallah itu netes gitu iya catatan ini bisa dihapus ya bisa bisa dihapus nah itu bisa dihapus jadi siapa yang coreh-coreh bukan bukan rumus togel ini bukan om gimana yang keluar berapa ini kita mau panen yang mana oke ini yang itu aja yang mambik ini silahkan sama suhunya nih suhunya eh aku perkenalkan dulu dah teman temannya Aris oh ini sama Om Aris Om Aris kita panen menambahkan murai murai 2 19 itu 19 itu usia 6 harian itu 6 harian dari 16 coba kita lihatin ini satu satu ini dua 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 tiga yang terakhir empat dua kalau ini usia satu mingguan enam harian ini harusnya si babi kemarin itu juga harus segini ya harusnya itu jadi sebentar itu dibuang dulu sarangnya Jadi proses setelah ini sarangnya dibuang ya? Dibuang, dibuang Oh, sarangnya harus dibuang Harus dibersihan dulu Jadi ini yusun sendiri? Yusun sendiri Oh, tapi dibuangnya tetap di dalam? Tetap di dalam aja lah Jangan-jangan kita dibikin sulit lah Iya Jangan dibikin sulit Di sana juga ngandangnya juga gara-gara teman ya Teman dikasih sang keringan aja Sama itu lubang angin ya Sama dikasih gini doang, lalu tangan itu sudah Sudah Coba dijadikan ditutup dulu Biar teman Nah Kita bisa dibuka ini lagi buat ngeliat induknya, emaknya setelah pasca dipanen Anaknya gimana? Yaelah, santai banget dia Nih Santai gak kayak Bambi Bambi pura-pura ini dia, pura-pura marah Tapi ternyata pas saya cek lagi, dia udah bermesra-mesraan Ini pasrah aja yang anaknya diambil Ini Nah ini Ayo nak sini nak Ayo Ini dalamnya juga simple ya om ya? Simple aja gitu Simple aja, ada lampu disitu Dalamnya terbuka ya Dalamnya terbuka kadangnya Ini terbuka Ini ya Burunya mana burunya? Oh, ruangan disini sama yang di luar beda loh Kalau di luar tangkarannya agak lama Nah, disini cepet Mungkin kalau lembab Mungkin Cuman ada satu kelemahannya Satu kelemahannya tempat disini Yang saya pelajari Kalau musim hujan Kita harus luar keluarin Terlalu dingin Kalau musim hujan Tapi kalau untuk musim ketiga apa Ini paling cepet untuk produksi Musim panas disini? Iya Produksi kalau panas produksi dia Kalau musim panas disini lembab Iya, karena lembab Jadi cepet-cepet produksi Oh, jadi ada plus minusnya ya? Iya Nah, kayak berenjakan aja Buktinya kan orang Katanya harus yang panas apa Buktinya disini Bisa menelor kan? Bisa menelor Bisa menelor Iya Jadi harus panas, harus apa Sebenarnya Nggak juga sih Nggak juga Kondisi juga Kondisional Yang penting Kinsipnya saya mah Teduh Ya, kalau Kayak orang aja sih Cair yang teduh Coba kita lihat lagi disini Ini bisa lah Kalau di belakang saya berani kalau ini Oh Nah, ini ya teman-teman ya Ini isinya 4 Ini usia 6 hari 6 harian 6 hari anaknya semok-semok nih Kemuk-kemuk juga Nah Nah, udah kenyang dia Jadi dia pakannya induknya Sama kayak tadi Jadi maksudnya Purayam Sampurkroto Ini ya, umur segini ya? Iya, segini Sampai dia mandiri Sampai mandiri Oke, oke, oke Terkadang kalau segininya Udah malem Udah sore Teruskan bikin puru lagi Males Ya dari cangkrik aja Kita cangkrik aja Dibuangin Teruskan Kasih campur air Masukin Oh, jadi nanti Nggak harus pakem ya? Nggak repot-repot ya? Iya, kalau segininya Karyawan udah pada pulang Saya mesti nguapan gitu Ya udah aja Cangkrik Kasih air Teteskan air Sudah Ini nanti kita pasang ring juga nih ya? Bangga Sekalian Sekalian kita pasang ring Untuk Burung Murai Ringnya itu Gumilang atau GM Itu sama GM itu singkatan di Gumilang Gumilang ya Gumilang atau GM Teman-teman Nanti teman-teman Kalau yang pengen Omah dapatkan trotolanya Bisa ya? Insya Allah Bisa Langsung datang ke sini Langsung lihat langsung ya? Bisa Bangga Tinggal pilih indukannya Silahkan seratu rahmi Sembadi ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi lah Ya, ini kayak gini Ini Murai batu Banyak gambarnya Nih Murai batu Usia 6 hari Nanti kita kasih ring sekalian ini ya? Kita kasih ring sekalian Ini Bapak Epung Gimana Bapak Epung? Tertarik untuk menengarkan kembali Bangkit dari tidur panjang Hehehe Insya Allah Kita di sini ya Memotivasi dan menginspirasi lah ya? Betul Saling sharing lah Kita sama-sama belajar Prinsipnya Sama-sama belajar Coba Sama-sama belajar Sama-sama belajar Demi kelas tarian Ah Burung Satwa yang ada di kita Ini anak cucu kita Nanti biar nggak Apa ya? Ya bisa melihat Bisa melihat Nah Burung murah itu kayak gini Gitu kan tau Tapi kalau udah Udah langka Yaudah Tahu ceritanya doang Gambarnya Dari gambar Ya Nah cukup sekian duit teman-teman Kita di Sini ya Di Gumilang ya Gumilang BF Di tempatnya Masun Di sini Kita sudah panen babi Terus panen Murai Nah Terima kasih sekali lagi Sudah berbagi Inspirasi Ke kita semua Semoga ini bisa dijadikan referensi ya Om ya Referensi Buat teman-teman semuanya Ya Semakin banyak yang tertarik Untuk melestarikan burung-burung di Indonesia Seperti di sini Penangkarkan burung itu ya memang Selain dilihat dari segi Di Pelestarian juga bisa dilihat dari sisi aspek ekonomisnya ya Jadi Memang bisa jadi Motor penggerak ekonomi kerakyatan sebenernya Kalau di Dikelola dengan serius Usaha penangkaran ini Karena memang Penangkaran itu Di industri hilirnya juga udah jalan ya Ada gantangan Ada kontes-kontes burung Dan memang Makin banyak konsumennya Dan bisa Dikelola Dengan serius Untuk pemerintah Untuk Semuanya lah Semua pihak Bahwa Ini industri yang Potensinya juga besar Dan bisa di Ini lah Bisa dikembangkan Untuk Untuk kebaikan masyarakat bersama ya Untuk Untuk masyarakat juga bagus juga Seperti di sini Kita Dapat inspirasi dari Gumilang BF ini Ini semoga bisa dijadikan Tambahan bawasan juga Buat teman-teman semuanya Dan Sekali lagi Kalau teman-teman Pengen mendapatkan Ini om Tertolanya bisa ya Langsung main-main ke sini Ke teman-teman Masun Janjian dulu Nanti kontaknya silahkan Dilihat di bawah ya Nanti bisa dilihat Janjian Kalau bisa Mampir langsung Silaturahmi Bisa ya Nah Gak jauh dari Terminal Raja Galuh Kontak motor Ya kontak-kontak aja lah ya Nanti tinggal serok Langsung merapat Jadi lebih enak ya Sekalian Silaturahmi Nanya-nanya langsung Itu lebih bagus Lebih enak Dan Jangan rupa teman-teman Untuk dukung terus channel kita ini Dengan subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap Aksis menghadirkan Informasi-informasi Seputar dunia burung dan dunia selainnya Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan Yang berbeda tentunya Sampai siang Sampai siang dan Sia 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 Sia